Intro Kembali di Net12, Garut tak hanya memiliki dodol atau domba unggulan, hasil kerajinannya pun banyak menjadi buruan. Salah satunya kerajinan anyaman dari bambu, selain berguna sebagai alat rumah tangga, kerajinan ini juga kerap menjadi cindera mata. Saat lelah berjibaku dengan padatnya arus kendaraan, ada baiknya jika bisa rehat sejenak sambil berburu cindera mata. Kerajinan anyaman bambu ini bisa didapat saat melintasi jalur mudik di kampung Nagroh, kecamatan Selawi, Garut, Jawa Barat. Momo Sumila salah satu perajinnya. Pak Momo, kalau batang bambu yang bagus untuk kerajinan anyaman itu yang seperti apa, Pak? Si bambu yang tumbuhnya lurus, dan terutama pada umurnya, umurnya baru satu setengah tahun. Bersama sang istri, Momo membuat aneka hasil anyaman berupa bakul, besek, dan wadah lalap. Setiap produk dibuat dengan pola anyam masing-masing. Sekilas proses penganyaman ini memang terlihat mudah, namun bagi yang tidak biasa, proses ini cukup sulit, karena untuk setiap motif anyaman ini memiliki pola perhitungannya masing-masing. Profesi sebagai perajin anyaman telah Momo geluti selama 60 tahun. Dalam sebulan, ia sanggup memenuhi 100 hingga 300 pesanan. Dan hari raya menjadi saat merauk untung baginya. Ya memang, Pak, dari kelas 2S terakhir mulainya. Sampai sekarang, tidak putus-putus. Kalau dulu, dari 1 rupiah sampai sekarang 20 ribu rupiah itu akan lebih jauh. Biasanya pas ke lebaran itu, biasa banyak yang pesan untuk oleh-oleh. Sekarang, Bapak baru persiapan. Produk buatan perajin tradisional umumnya dijual kembali lewat agen. Seperti di toko milik 4 Fatimah yang juga terdapat di kecamatan Selawi. Di hari biasa, ia menjual sebanyak seribu kerajinan anyaman per bulan. Namun, saat libur lebaran, penjualannya bertambah hingga 5 kali lipat. Kalau ada mobil lewat, semuanya kadang-kadang turun, beli oleh-oleh banyak. Daripada jangan bikin makanan terbanyak, mendingan jangan bawa oleh-oleh dari sini, aneh-aneh, gitu unik. Sebagian besar kerajinan berfungsi sebagai perlengkapan rumah tangga. Namun, tak sedikit yang memanfaatkannya sebagai hiasan rumah. Harga kerajinan ini bervariasi, mulai Rp 2.000 hingga Rp 35.000. Putu dia, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.